kini tak jelas keberadaannya. Ketua Harian Kompolnas Irjenpol, Purnawirawan, Beni Mamoto menyidir ex-wakapol Rikom Jenpol, Purnawirawan, Oe Groseno soal kasus Vina Cirebon. Menurut Beni Mamoto, pernyataan Oe Groseno itu malah membuat publik tambah bingung. Beni memang tak menyebutkan nama Oe Groseno secara jelas. Namun ia menyinggung soal pengamat yang bicara ada mafia di kasus Vina Cirebon. Beni Mamoto mengatakan, banyak pengamat yang justru membuat publik jadi semakin bingung, bahkan pernyataan dari para pengamat itu hanya omong kosong. Kemudian ia pun memberi contoh pengamat yang memberikan pernyataan omong kosong itu. Beni Mamoto pun berharap para pengamat bisa memberikan pernyataan yang lebih bijak. Meski begitu, Beni Mamoto mengakui bahwa ada kelemahan yang dilakukan penyidik sehingga kelemahan itu yang dijadikan celah untuk berdebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kini Dede Riswanto membulatkan tekadnya untuk muncul membongkar semua kebohongan Aeb dan Ibturudiana di kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi bahkan menjamin pekerjaan Dede Riswanto setelah kasus Vina Cirebon selesai. Sebelumnya Dede Riswanto berprofesi sebagai kuli bangunan. Dia pernah bekerja dengan Aeb di tempat cuci mobil Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat selama satu bulan. Dede Riswanto juga pernah melakoni profesi sebagai satpam. Delapan tahun berlalu, Dede akhirnya bicara jujur tentang kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Bukan cuma Dede, masa depan anak-anaknya pun kini sudah dijamin oleh Dede Mulyadi. Mendapat semua jaminan itu, Dede Riswanto kini bahkan siap menghadapi segala resiko, termasuk hukuman pidana karena telah memberi kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Di balik keberanian Dede Riswanto membongkar kebohongan Aeb dan Ibturudiana, juga ada peran ibunya. Ibu dan kakak-kakak Dede merasa risau setelah mengetahui masalah di kasus Vina Cirebon. Sang ibu secara bertubi membujuk Dede Riswanto untuk berani mengungkap kebohongan tersebut. Namun saat itu Dede masih mempertimbangkan jalan yang bisa dia tempuh. Sampai kemudian kakaknya, Ernie, menyarankan untuk menemui Dede Mulyadi. Akhirnya Dede Riswanto memutuskan untuk pergi dari kediamannya di Tangerang menemui Dede Mulyadi. Tindakan Dede Riswanto justru berbanding terbalik dengan Aeb dan Ibturudiana. Dede Mulyadi mengaku sejak awal dia mendorong Aeb untuk bicara jujur. Mulai dari bicara langsung hingga meminta bantuan orang-orang di sekeliling untuk membujuk Aeb. Namun usaha demul tak berbuah hasil. Kini bahkan keberadaan Aeb tak diketahui juntrungannya. Pun dengan Ibturudiana yang hingga kini tak jelas keberadaannya. Dede Riswanto, 30, tak cuma mengaku siap di penjara menggantikan tujuh terpidana, namun juga siap dibuli netizen gegara baru muncul setelah delapan tahun berlalu. Diketahui, Dede merupakan saksi kunci kasus Fina Cirebon sekaligus teman Aeb. Baru-baru ini, Dede membongkar jika keterangannya di tahun 2016 silam merupakan kesaksian palsu. Dede mengaku diajak oleh Aeb ke Polres Cirebon untuk memberikan keterangan palsu yakni bersaksi melihat kedelapan orang terpidana menyerang dan melempari Fina dan anak Ibturudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai kedelapan orang yang disebutkan mengejar Fina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Fina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aeb mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aeb, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aeb untuk mengikuti alur yang ada. Dede mengaku siap masuk penjara menggantikan ketujuh terpidana. Dirinya siap dibui lantaran merasa bersalah setelah memberikan kesaksian palsu delapan tahun silam. Mulanya, Dede ditanya lebih dulu oleh Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, Oto Hasibuan menyoal kesaksian palsu yang dibuatnya. Di sini, Dede mengaku tidak pernah diambil sumpah dan tidak pernah menjalani berita acara pemeriksaan, BAP, di Polda Jabar. Kemudian, Oto langsung menanyakan risiko dari kesaksian palsu yang dibuat Dede pada tahun 2016 silam. Tak cuma itu saja, Dede rupanya sejak awal sudah siap dengan segala risiko yang ada, termasuk menyoal bulian. Penasihat Kapolri Arianto Sutadi menangkapi, soal munculnya saksi baru di kasus Vina Cirebon bernama Dede yang memberikan pengakuan mengejutkan. Yaitu pengakuan soal dugaan adanya pembuatan rekayasa soal kematian Vina dan Eki 2016 silam. Dede mengaku bahwa kesaksiannya 2016 silam adalah kebohongan atas arahan saksi Aeb dan Ibturudiana. Arianto mengatakan bahwa mau berapapun saksi yang bermunculan, tetap hitungannya merupakan satu jenis alat keterangan saksi. Kalau tidak didukung alat bukti yang lain misalnya dokumen, keterangan ahli ataupun petunjuk, itu belum menunjukkan dua alat bukti, kata Arianto Sutadi dikutip dari tayangan TV One, Selasa, 23 Juli 2024. Kemudian kesaksian Dede ini menurutnya masih melempem atau lemah. Sebab kesaksian Dede yang dibahas ini adalah yang muncul di media-media. Tidak ada kekuatan sama sekali untuk menganulir keputusan 2016, kata Arianto Sutadi. Namun kesaksian Dede ini bisa memiliki kekuatan jika dilibatkan dalam sidang peninjauan kembali atau PK yang akan segera digelar dalam waktu dekat. Kemudian hal itu diakui oleh hakim di sidang PK hingga berpengaruh nanti dalam kesimpulan hakim. Sehingga sementara ini, apa yang disampaikan Dede soal Rudiana terlibat rekayasa kasus pembunuhan hanyalah tudingan belaka. Hasil putusan PK nanti, kata dia, bisa menjadi penentu nasib Rudiana ke depannya. Jika memang benar, setidaknya Rudiana akan dinilai melanggar tiga pelanggaran di kasus Vina Cirebon ini. Soal Rudiana kata Dede, itu kan cuma tuduhan. Sorry ya saya bukan membela polisi yang salah, tidak, kata Arianto. Kalau itu memang benar, satu dia, Rudiana, melanggar kode etik, dua melakukan tindak pidana, dan ketiga melanggar disiplin, sambung dia. Jika benar, kata dia, pelanggaran pidana itu nanti bukan berarti pemecatan dan sebagainya, pasti juga pada pemeriksaan sebagai pelaku pidana seperti orang biasa. Nantinya juga akan disidangkan lagi untuk menghukum dia sesuai pelanggaran pidananya. Kalau seandainya PK-nya kalah, itu jelas dia, Rudiana, diduga memang ikut terlibat melanggar aturan atau melanggar pidana, ungkap Arianto Sutadi. Dede Riswanto berani mengungkap kebohongan Ibtu Rudiana dan Aeb di kasus Vina Cirebon, ternyata bukan tanpa alasan. Selama menjalani konsekuensi atas keberaniannya membongkar kebohongan Aeb dan Ibtu Rudiana, Dede Riswanto tak perlu lagi khawatir atas nasib hidupnya. Kehidupan Dede Riswanto, termasuk dua anaknya telah dijamin. Kini Dede Riswanto membulatkan tekadnya untuk muncul membongkar semua kebohongan Aeb dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi bahkan menjamin pekerjaan Dede Riswanto setelah kasus Vina Cirebon selesai. Sebelumnya Dede Riswanto berprofesi sebagai kuli bangunan. Dia pernah bekerja dengan Aeb di tempat cuci mobil Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat selama satu bulan. Dede Riswanto juga pernah melakoni profesi sebagai satpam. Delapan tahun berlalu, Dede akhirnya bicara jujur tentang kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Bukan cuma Dede, masa depan anak-anaknya pun kini sudah dijamin oleh Deddy Mulyadi. Mendapat semua jaminan itu, Dede Riswanto kini bahkan siap menghadapi segala resiko, termasuk hukuman pidana karena telah memberi kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Di balik keberanian Dede Riswanto membongkar kebohongan Aeb dan Ibtu Rudiana, juga ada peran ibunya. Ibu dan kakak-kakak Dede merasa risau setelah mengetahui masalah di kasus Vina Cirebon. Sang ibu secara bertubi membujuk Dede Riswanto untuk berani mengungkap kebohongan tersebut. Namun saat itu Dede masih mempertimbangkan jalan yang bisa dia tempuh. Sampai kemudian kakaknya, Ernie, menyarankan untuk menemui Dede Mulyadi. Akhirnya Dede Riswanto memutuskan untuk pergi dari kediamannya di Tangerang menemui Dede Mulyadi. Tindakan Dede Riswanto justru berbanding terbalik dengan Aeb dan Ibtu Rudiana. Dede Mulyadi mengaku sejak awal dia mendorong Aeb untuk bicara jujur. Mulai dari bicara langsung hingga meminta bantuan orang-orang di sekeliling untuk membujuk Aeb. Namun usaha Demol tak berbuah hasil. Kini bahkan keberadaan Aeb tak diketahui juntrungannya. Pun dengan Ibtu Rudiana yang hingga kini tak jelas keberadaannya. Terima kasih telah menonton!